IMPACT FAMILY Kita berbicara tentang damai Karena berita natal itu berita damai Nah saudara-saudara Damai itu kita bisa berdamai dengan Allah Namun bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah Kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri Maksudnya kalau kita menyadari kita ini orang berdosa Kita menyadari bahwa ini kita itu ada kekurangan Kita menyadari bahwa diri kita ini jauh dari perkenan Tuhan Itu sebabnya kita harus bisa menyadari keadaan diri sendiri Lalu tidak melihat kekurangan orang lain Tidak melihat biasanya orang kadang-kadang itu saudara-saudara dirinya dosa Tapi menuntut, menuntut pada Allah Dia katakan kok Tuhan biarkan saya begini Kok Tuhan biarkan keadaan kita susah Kok Tuhan biarkan kita ada malapetaka di dalam keluarga Yang disalahkan malah Tuhan Bukan menyadari kesalahan diri sendiri Nah itu bedanya Kalau orang sudah berdamai dengan dirinya sendiri Maksudnya dia bisa melihat dirinya Dia tahu kekurangannya Dia tahu bahwa dirinya ini sudah melakukan perbuatan yang tidak patut Dan dia harus Justru dia yang harus meminta maaf Dia yang harus datang kepada Tuhan Jadi berdamai dengan diri sendiri Sudara ada sebuah cerita ya Seorang anak muda namanya Lisi Dia itu sama orang tuanya Dititipkan ke neneknya Jadi ke orang tua ayahnya Nah mengapa? Karena orang tua ini kualahan Padahal anaknya satu Tapi kualahan mengurus anak perempuannya ini Karena Lisi itu kalau di rumah marah-marah Kalau ditanya Oh membalasnya itu dengan ketus Dengan Dia marah-marah terus Dia merasa orang tuanya tidak mengerti dia Padahal Baru saja dia Melakukan perbuatan Yang menyebabkan rumahnya itu hampir terbakar Sudah rumahnya hampir terbakar Dia menumpahkan sesuatu Lalu di rumahnya terbakar Ya untung tidak sampai seluruh rumah terbakar Hanya bagian di dekat kamarnya saja Tapi bukannya dia minta maaf Merasa dirinya salah Malah dia marah-marah sama orang tuanya Dia marah-marah orang tuanya Merasa situasinya salah Semuanya serba salah Di sekolah dikeluarkan lagi ya Bukan dikeluarkan lah Di Namanya apa Di scores Karena apa Nanti bolos Nanti waktunya Belajar dia main di luar Waktu ini Tidak diperkenan Sudah diperingati Tidak peduli Ya ini anak perempuannya Uh Jadi orang tuanya sudah keolahan Maka dia dititipkan di rumah neneknya Nah di rumah neneknya itu Mula-mulanya dia murung Sama neneknya juga judes Kalau disuruh makan jam 6 Dia gak datang Lebih malam datangnya Nanti ada tamu Neneknya sengaja Dikasih makanannya ke tamu Jadi dia gak ada makanan Lalu dia marah sama tamunya Dia marah Neneknya bilang Iya Kalau kamu tidak bisa Mentaati peraturan Ya Kamu rugi sendiri Neneknya sabar sekali Tapi di rumah itu Lalu dia dikasih tugas Ya kamu kan Untuk apa kamu diam saja Oke tugas kamu memelihara kuda Ini rumahnya besar di range gitu ya Ini neneknya punya kuda Nah kuda ini sedang sakit Ya kamu urusin sampai dia baik Pokoknya terserah kamu Mula-mulanya dia memang suka sama kuda Mula-mulanya dia ogah-ogahan Tapi lama-lama dia sayang sama kudanya Kemudian dia mulai berbayaan sama kudanya Ngobrol sama kudanya Kudanya akhirnya sembuh Dari sakitnya mau makan Tadinya sudah gak mau makan Lalu kudanya mau juga diajak main Lama-lama kudanya mau ikut Perpelombaan Nah dengan demikian Dia mulai memperbaiki dirinya Dia cinta sama kudanya Akhirnya dia mengatakan Udah Oma saya tinggal disini saja Gak apa-apa saya gak usah Pulang ke rumah orang tuanya Namun pada akhirnya Karena si neneknya ini Punya range yang besar Rumahnya besar Ternyata gak bisa bayar Gak bisa bayar Dan harus diambil oleh bank Rumahnya akan disita Dijual Tapi si Lisi gak mau rumahnya dijual Dia ingin Bagaimana caranya Gemara lagi Dia diam terus di kandang kuda Cuma ngobrol sama kuda Dia murung Lalu nenek bilang Ya kita harus berbuat sesuatu Kamu diem saja Begitu juga Tidak akan terjadi apa-apa Kamu harus Kita harus coba berbuat sesuatu Nah saudara-saudara Setelah dia sadar Dia bisa berdamai dengan diri sendiri Maka dia mulai terbuka kepada orang lain Jadi dia menolong Neneknya Lalu Ya Akhirnya dia menjadi bahagia sekali Karena Ternyata Dia juga dapat Melakukan sesuatu Untuk menolong Neneknya survive Dan Range-nya tidak jadi dijual Ya saudara Ini ceritanya hampir mirip Dengan anak yang terhilang Jadi dia Akhirnya bisa berdamai Dengan orang tuanya Berdamai Setelah dia bisa Berdamai dengan diri sendiri Nah saudara-saudara Mari Mari menyenjalan Natal ini Kita mengajarkan Kepada anak cucu kita Keluarga kita Supaya kita berdamai Dengan diri sendiri Dengan demikian Kita bisa berdamai Dengan orang lain Nah itu Dari situ Kita bisa berdamai Dengan Allah Dan kita menyambut Kedatangan Yesus Tuhan Terima kasih Tuhan Kami dapat Berdamai dengan diri sendiri Karena Engkau yang memampukan Tolong kami Tuhan Tolong anak cucu kami Supaya mereka dapat Menyadari Akan diri sendiri Sehingga dia dapat Berdamai dengan orang lain Dan nama Tuhan dimuliakan Terima kasih Tuhan Biarlah kami dapat Hidup bahagia Karena menanti Kedatangan Engkau Kami memiliki Damai Dalam hati Demi nama Yesus Kami berdoa Amin Demikian saudara-saudara Kita menyambut Hari Natal Dengan sukacita Dan dengan hati yang damai Sampai jumpa pula Ciao